Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat optik dari mineral galena Galena adalah mineral utama yang akan di ekstrak untuk didapatkan timbalnya Dan mineral ini mempunyai musikime PBS Dan sekarang kita akan bahas bagaimana sifat-sifat fisik dan juga optik dari galena Galena adalah mineral sulfida yang umum dijumpai Dia bisa terdapat pada endapan hidrotermal, endapan magmatik, endapan pragmatik Ataupun endapan yang bentuknya menyebar atau disemenitif Pada endapan yang berhubungan dengan temperatur rendah Biasanya galena sendiri akan berhubungan dengan mineral-mineral seng Sehingga ketika kita jumpai mineral PB, kadang-kadang mineral ZN pun akan dijumpai Serta AG atau silver itu juga umumnya berasosiasi dengan PB dan juga ZN Ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop Maka galena sendiri akan berwarna putih Kemudian reflektansinya cukup tinggi Serta 42 Serta biasanya galena sendiri itu akan berasosiasi dengan mineral-mineral ZN Misalkan spalerid Kadang-kadang bisa berasosiasi dengan pirit, kalkopirit, serta beberapa mineral lain Kemudian mineral-mineral sulfosal seperti tetrahitrit dan tenantit Ini adalah mineral yang biasanya saling dijumpai satu sama lain Ini juga umumnya berasosiasi dengan galena Karena galena mempunyai sistem kristal isometrik Maka galena tidak akan mempunyai sifat anisotropi Sehingga ketika kita lihat warnanya pada nekosilang, warnanya akan tetap gelap Dan ini menunjukkan sifat dari galena Galena karena mempunyai sistem kristal isometrik Dia akan mempunyai kesenderungan untuk pecah pada arah-arah tertentu Dan galena sendiri mempunyai belahan yang sempurna ke tiga arah Di gambar yang kanan kita bisa melihat di sini Ini adalah bentuk isometrik dan juga kubik dari galena Kemudian biasanya ketika dipoles Maka kita akan bisa melihat fitur yang disebut sebagai triangular pitch Yang terbentuk akibat proses pemolesan Warna reflektansinya cukup tinggi, ini mencirikan galena Dan biasanya kalau galena tersebut berasosiasi dengan dapat yang sifatnya sekunder Karena sudah lapuk ataupun karena adanya proses oksidasi Maka kita akan bisa menjumpai mineral serusit yaitu PB karbonat Kemudian teksturnya itu granular umumnya Skeletal itu adalah sebutan untuk menyebutkan poligon Polihedral, tetapi dia tidak tumbuh sempurna Kemudian belahan kubik ini umumnya dijumpai Deformasi sangat mudah terjadi pada galena Karena galena ini sangat lunak Jadi kita bisa melihat galena ini bisa muncul dalam berbagai bentuk Misalkan menyebar, diseminated, ataupun berlapis Kemudian ketika kita ingin melihat zonasi dari galena Kita bisa memberikan pengwarnaan yang diselesa dengan etsa ataupun etching Pada slide ini kita melihat beberapa deformasi yang muncul pada galena Sebagai contoh di gambar yang kanan kita bisa melihat galena tersebut berlapis Bersama-sama dengan mineral dolomit Biasanya kita jumpai ini pada undapan-undapan yang punya temperatur rendah Dimana PB dan ZN itu berasosiasi dengan undapan yang terbentuk karena fluida dari air laut Kemudian sifatnya temperaturnya rendah, kemudian dia mengendap Ini yang membentuk undapan sedex ataupun VMS Tergantung host rocknya Ketika host rocknya sedimen maka sedimentary exhalative Ketika host rocknya adalah kolpanik maka disebut sebagai VMS Kemudian di sebelah kanan ini adalah galena yang cukup masif Dia mempunyai reflektansi yang cukup tinggi Dan ini adalah undapan sedex juga Kita bisa melihat bahwa galena tersebut bisa mengalami proses deformasi Dan menyelimuti dolomit seperti ini Ataupun disini kita bisa melihat adanya testur rosat pada galena Sekarang pada slide ini kita akan melihat bagaimana galena nampak dengan menggunakan mikroskop Disini kita bisa melihat bahwa galena sendiri mempunyai belahannya yang jelas Kemudian efek pemolesan kita akan melihat karena sangat lunak Dia sangat mudah tergores di sana sini Kemudian galena sendiri karena sifatnya isotropik Dia tidak akan menunjukkan perubahan warna ketika meja mikroskop diputar Jadi yang berwarna gelap-gelap ini adalah noda Tapi ini bukan menunjukkan dari galena tersebut Fitur lain yang dijumpai pada galena disebut sebagai triangular pitch Jadi karena sistem kristalnya isometrik kemudian dia mempunyai belahannya yang sempurna Ketika kita potong maka kita akan melihat adanya belahannya bentuknya segitiga seperti ini Jadi triangular pitch adalah salah satu ciri yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi galena Jadi sekali lagi karena sistem kristalnya isometrik kemudian belahan sempurna ke tiga arah Maka triangular pitch itu sangat mudah disumpai Itu yang bisa saya jelaskan untuk galena Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih